Terima kasih tetap bersama kami. Kotoria kondisi Sungai Martapura yang dinilai oleh wisatawan luar daerah masih belum dikelola dengan baik di sikap misterius Gubernur Kalso. Respon serupa juga ditanggapi anggota TPRD Kota Banjarmasin serta komunitas peduli lingkungan. Saat mengunjungi destinasi wisata pasar terapung siring tendean Banjarmasin beberapa hari lalu, sejumlah wisatawan nusantara dari berbagai provinsi melantarkan kritikan pedas. Mereka menilai kondisi Sungai Martapura kotor dan airnya sangat keruh. Hal yang sama juga diutarakan pegiat lingkungan yang menilai Sungai Martapura saat ini memprihatinkan. Pihaknya berharap pemerintah provinsi turun tangan mengatasi masalah ini. Yang kurang apa? Yang perlu dibenahi? Sungai ya? Sungai ya? Ini ya? Ini ya? Kotor ya? Saya berharap kepada pemerintah provinsi, karena ini ikonnya provinsi, harus juga terlibat dalam penanganan sungai di Banjarmasin. Karena ini bukan hanya tanggungan Banjarmasin, tetapi lintas wilayah. Menanggapi hal ini, pemerintah provinsi mewacanakan untuk melakukan normalisasi Sungai Martapura yang sudah mengalami pendangkalan. Selain untuk memperbaiki kualitas air sungai, juga untuk mencengah banjir akibat luapan air jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dalam langkah perbaikan ataupun pelestarian Sungai Martapura, ini memang harus bersinir di sini. Mko dan pemerintah provinsi. Bahkan saya itu menempikan malah Sungai Martapura itu dikeruk. Karena sudah berabad-abad tidak pernah dikeruk yang namanya Sungai Martapura. Tidak meletup kemungkinan bahwa, apakah juga perlu kita coba terbosan atau mengeruk sungai, atau seperti apa gitu. Normalisasi ya? Ya, jadi bahwa sungai kita ini juga artinya perlu repitalisasi sungai. Jadi tagline bahwa sungai di Banjarmasin itu sungai terindah di Indonesia, insya Allah akan terwujud. Kritikan pedas sejumlah wisatawan dari berbagai provinsi tersebut, tepat saat hadiri kick-off festival budaya Jukung Bungas II di Menara Pandang Siring Tendian Banjarmasin selasa lalu. Di area kegiatan tampak sampah bertebaran di permukaan sungai. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.